Satu-satunya yang bikin aku, yes, karaktermu kuat banget. Jadi kalau ditolong dengan teknik vokal, penghayatan, penampilan kamu yang luar biasa, kamu ini bahaya bisa di berapa besar gitu. Wow! Mipah! Suara menggelegar roker kita nih. Luar biasa. Langsung ya kita tanya, Abang Judika bagaimana pendapatnya? Ya, selamat malam, Mipah. Selamat malam. Gini-gini, satu-satunya alasan saya sebenarnya bikin, yes, ya, buat kamu hari ini. Karena karakter kamu tuh masih kuat banget. Jadi karaktermu itu untuk lagu ini tuh membawa nyawa yang baru yang kuat sekali gitu. Sampai-sampai aku banyak sebenarnya melihat kesalahan, tapi aku masih tetap sebenarnya secara karakter kamu ini mahal banget. Cuman itu, pesannya banyak buat aku ya. Kamu tadi suara tingginya itu belum clear. Seraknya kamu tuh ada beberapa nada di sana. Kamu pasti tahu itu. Mungkin kamu nggak sehat atau gimana. Iya, betul. Jadi punya sound, Cinta! Itunya tuh ada beberapa nada gitu. Jadi itu biasanya karena salah apa, karena teriaknya belum matang atau belum pemanasan atau ya mungkin kamu sakit. Itu yang pertama kesalahannya. Tapi ya itu satu-satunya yang bikin aku, yes, karaktermu kuat banget. Jadi kalau ditolong dengan teknik vokal, penghayatan, penampilan kamu yang luar biasa, kamu ini bahaya bisa di berapa besar gitu. Tapi catatannya banyak sekali. Terima kasih Bang Judit. Saya boleh tambangin? Oke, gimana Kak? Oke, Master. Jadi gini, kamu ini kan sama seperti minggu lalu ya. Ada yang pakai jas, lalu dipakaikan rompi atau fes. Ya, di sini bahan jas kamu ini bahannya polyester yang ya woolnya sedikit, tapi sebenarnya itu bahan kain resmi, kain formal. Jadi celana kamu itu sebenarnya celana formal. Nah, celana formal dimasukin ke dalam boots begitu tuh menurut aku gak nyambung. Jadi harusnya celananya tuh bawahnya, jangan jeans, tapi kayak bahan drill gitu. Jadi nyambung sama boots yang kamu pakai. Karena struktur bahan kamu itu lemes bukan buat untuk dimasukin ke dalam sepatu. Bahkan lemes, tapi suara kan powerful. Iya, powerful tapi ujungnya juga kayak abis ngeronda ya, Syai. Yang terima Judika, halus sekali ya. Iya, iya. Apa Asya? Boleh berikan komentar singkat? Baik, Miftah. Salah Allah, Miftah. Saya sih sejak audisi ya, Kak Indra, saya memang sudah senang dengan cara bernyanyinya Miftah sendiri ya. Iya, kalau bahasanya Judika tadi, karakternya kuat sekali. Terus kedua juga memang lagunya juga lagu yang sangat populer di masanya. Kalau saya gak salah, Om Johnny Iskandar, kalau saya gak salah. Iya, Johnny Iskandar. Terus dibawain lagi, tadi waktu pada saat pre-show, kamu katakan kamu pengen nge-blues. Nge-blues ini kan apa ya, bernyanyi yang seolah-olah menabrak aturan. Dia apa, kalau bahasa sederhana itu kayak seolah-olah frimat, untempo tapi keren, enak didengar gitu loh. Nah tadi kamu menurut saya awalnya keren. Walaupun memang tadi Bang Judika udah bilang ada beberapa part kamu memang seolah-olah kayak apa ya. Kalau saya sih bilang mungkin karena kamu belum sempat minum air putih sedikit aja di belakang panggung tadi. Jadi ada sempat yang hilang tadi punya suaranya. Tapi menurut saya overall, saya suka dari audisi sampai hari ini, saya tidak pernah turun nilai saya untuk Mifta. Oke banget, mudah-mudahan kamu bisa terus lanjut di babak selanjutnya ya. Amin. Mifta, semangat. Dengan 45 persen ini berarti nilai kamu akan menjadi threshold bagi penampilan-penampilan berikutnya ya. Oke, kita lihat siapa yang akan tampil berikutnya ini. Wiggo kayaknya udah siap nih. Silahkan Astrid. Jom, inilah dia, ek ketiga kita dari Ria Wiggo. Halo. Kita masih ingat dong ya, Wiggo ini sangat terkenal dengan penghayatan yang luar biasa ketika dia bernyanyi. Mau lo tau gak sih apa sih yang kau pikirkan ketika aku bernyanyi, Wiggo? Wiggo berusaha untuk masuk ke lagunya. Jadi mau hayati sekali seperti kaca-kaca ya. Makanya Bapak Minis tadi rumah, ayo dong dukung Wiggo sekarang juga dengan uang panggung WPTT+. Check in sekarang juga dan pilih warna biru untuk Wiggo. Jangan lupa check in, guys. Udah dia, Wiggo! Wiggo adalah seorang penyanyi yang memiliki kelebihan dengan khasnya, dengan cengkok Melayu. Bila mana Wiggo berhasil terus mempertahankan, kehasannya saya akan kasih yes. Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax